Sebanyak 14 orang di Jombang, satu di antaranya meninggal, menjalani perawatan serius karena terjangkit wabah difteri. Sementara Gubernur Jawa Timur menyatakan, serangan wabah difteri pada tahun ini merupakan yang paling parah. Serangan wabah difteri atau penyakit saluran pernafasan terus merebak di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Di Jombang tercatat 14 orang dinyatakan positif terjangkit difteri dan satu orang di antaranya meninggal dunia. Data tersebut merupakan hasil laporan dari awal tahun 2017 hingga bulan November. Sampai saat ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang masih terus melakukan pendataan terhadap masyarakat tentang adanya penyakit difteri. Dari wilayah cukir itu kita temukan ada tiga kasus sama yang satu itu berarti ada empat kasus. Kemudian yang di luar cukir itu ada yang suspek jadi masih diduga. Sementara Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan, serangan wabah difteri di Jawa Timur merupakan kasus terparah beberapa tahun ini. Saat ini pihaknya telah melakukan langkah pencegahan dengan menerjunkan tenaga medis dokter di wilayah-wilayah endemik difteri. Ini kita lakukan pada kesehatan penyakit difteri. Ini karena ini menyangkut kesehatan mulai kecil. Ini kaya hidup. Untuk mengantisipasi melonjaknya pasien penyakit difteri, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya telah menyiapkan ruang isolasi dan tim dokter khusus bagi pasien. Sepanjang tahun 2017, RSUD Dr. Sutomo telah menerima 61 pasien penderitaan difteri. Tiga di antaranya kini menjalani rawat inap karena positif terserang difteri. Tim Liputan